Aku terharu, sekaligus senang, melihat Bu Rosnah yang sempat melakukan percobaan bunuh diri, kini telah sehat dan kembali bersembunyi. Tawacanda warga desa Pinoh Utara Melawi ini adalah penyemangatku saat harus hidup jauh dari keluarga. Meski cuaca tidak terlalu cerah, bermain volley bersama mereka sering kulakukan. Oh iya, makasih banyak ibu. Apa ini? Bidah buaya. Oh, bikin sendiri? Iya. Eh, ini kan khas ini. Sekali mantan. Sekali mantan, ini seru banget. Makasih ya, Bu ya. Iya. Dua bu dokter, makasih ya atas pertolongannya kemarin. Oh iya, ibu gimana kabarnya sekarang? Udah, alhamdulillah sehat. Oh iya, yaudah gak ada mual-mual? Enggak. Enggak, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah, makasih ya, Bu. Bagus deh, ibu. Aku terharu, sekaligus senang. Melihat Bu Rosnah yang sempat melakukan percobaan bumbu diri, kini telah sehat dan kembali bersemangat. Waktu saya sedang menikmati es lidah buaya, tiba-tiba ada seorang warga yang mengabarkan bahwa ada seorang ibu yang sedang mengalami persalinan lama. Oh, yaudah kan? Ada warga yang memayarkan, buah kan? Oh, ya Allah, aku tinggal ya, bu ya. Iya, iya, iya. Saya menghampiri ke rumah warga tersebut, dan benar saja, ini ibu, ialah ibu yang pernah saya dengar bahwa telah terlambat dari waktu partusnya, dari waktu kelahirannya, terlambat dua minggu. Lalu saya bersama bidan setempat membantu ibu tersebut yang proses kelahirannya itu cukup lama, karena bayinya itu ternyata mengalami lilitan tali pusat. Akhirnya bayi itu lahir dengan sehat. Bayi yang diberi nama Hairul Azam ini saat lahir kondisinya cukup lemah, hingga harus diberi lampu penghangat. Dibantu bidan Yeni, aku pun menyuntik dan ikut merapikan tali pusat si kecil Hairul yang beratnya 3,5 kg ini. Terima kasih, ibu, 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 ibu. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu. Dengan kelahiran anak ini, saya bahagia sekali. Ini merupakan kado terindah bagi saya dan terus akan menyemangati saya dalam melewati waktu PTT saya yang tinggal 4 bulan lagi. Meski baru menjalani 8 bulan masa PTT dokter, aku telah memperoleh banyak pelajaran berharga. Tak hanya ilmu kedokteran, namun juga pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan. Aku berjanji, ketika kembali ke Jakarta, aku akan melanjutkan pengabdianku untuk masyarakat, demi bangsa tercinta. Mimpiku tak terjelai. Walau benang, beraniku mulai kusut.